oke ketemu lagi di channel gue jimmy jang yat kita kali ini akan membahas tube preamp dari elekit serinya tu8500 ini merupakan satu kit preamplifier menggunakan sepasang tabung 12 au7 dan juga ada phonostage untuk mm dan mc ya menggunakan op-amp kit ini ini cukup sederhana ya bentuknya casingnya seperti ini cupnya ada di dalam dan ukurannya pun cukup praktis kita lihat di dalam manual ini sudah ada instruksi daftar komponen bentuk-bentuk komponen dan juga sasisnya kabelnya dan detil sih ya kita lihat sampai cara baca resistor ukuran-ukuran resistornya warna-warnanya soket op-amp semuanya manualnya sih harus diakuin bagus sekali instruksinya dia pun jelas ya cara pasangnya setiap komponennya sampai cara mounting soket listriknya ya isinya ya bagus sih kitnya saya udah berapa kali merakit dan sangat puas ya karena memang enggak terlalu susah merakitnya lalu kita lihat lagi ini PCB layoutnya ini cara pemasangannya yang mungkin saya kurang suka itu adalah dia punya cupnya ini posisinya tidur ya di dalam sasis karena sasis tidak terlalu besar maka buat saya sih saya kurang suka ketika komponen saya kena suhu yang cukup tinggi ya karena lampu-lampu ini kan tabung ini kan cukup panas walaupun tabung kecil sih tapi tetap kalau kita pakai lama kondisi tempat tertutup walaupun ada sedikit ventilasi udara pastinya suhunya akan naik jadi itu ini lihat ya ada ventilasi udara di sini tapi tetap aja saya kurang suka sih maka saya melakukan sedikit modifikasi kita akan saya share untuk membuat desainnya berbeda nih layoutnya Oke ini panel belakangnya kita ada beberapa pilihan input ada juga input untuk Fono stage ya dari pinggan hitam yang bisa MMMC ini ada beberapa pilihan input termasuk juga soket 1 per 8 inci ya ini buat kayak MP3 atau atau smartphone dan di depan ini kita lihat ada selektor line 123 sama Fono volume dan power indikator power indikator ya sama switch on off simple aja sih Oke mungkin terakhir kita lihat ya ini skemanya ini bagian Fono stage pakai op-amp NJM 2068 lalu ini masuk ke sini ada selektor input ya disininya kita lihat ada penguat dengan tabung 12 out 7 ini sepertinya anode follower di depan masuk ke sini keluarkan anode masuk ke grid keluar lagi dari cathode ya seperti buffer untuk jadi dia depannya anode follower belahangnya ini ada feedback bisa flat ya flat gain satu kali berarti kayak buffer aja tuh kagak-kagak ada penguatan kalau switchnya diangkat tiga kali penguatan ya ini begini aja sih dibawahnya ada ada power supply dia pakai trafo aircore pakai dobler sepertinya dan filter ya filter B plus ini juga regulator semua disini ada muting delay jadi ketika di on dia akan delay sampai connect output ya pakai relay jadi supaya saya nggak jeduk kayaknya nggak ada bunyi jeduk ya itu aja sih power supply-nya juga fully regulated ya nah harusnya sih oke gitu oke lalu yang seperti saya ceritakan saya mengubah desain ini yang tadinya musinya cukupnya itu tiduran di dalam saya rubah menjadi berdiri gitu harusnya cukup seperti ini ya jadi dipasang nih PCB nya cukup ini tiduran di sini ya tapi saya nggak suka karena tiduran di sini kena komponen seperti kapasitor resistor ya karena panas saya kurang cocok sih jadi daripada dia tiduran saya bikin mounting ke atas gitu ini saya pakai akrilik kiri-kanan tujuannya adalah supaya ketika dibongkar pasang ntar PCB nya nggak melengkung ya jadi saya kasih akrilik sini 3 mili saya custom PCB nya saya bawa juga di sini saya bawa khusus saya kasih akrilik juga jadi lebih kuat ya ketika kita pasang lalu rencananya seperti ini jadi saya kasihkan spacer spacer seperti ini jadi dengan spacer ini kita kita akan membuat akriliknya melayang ya begini oke dan PCB astinya dipasang di belakang seperti ini jadi nanti kita akan sambungkan dengan wire dengan kabel ke ke bagian bawahnya ya seperti itu jadi kita sambung manual dari PCB ini ke soket cup nya dibawah jadi cup nya akan dipasang ke atas jadi ini akan keluar dari sasis jadi sasisnya kita akan bolongin juga nanti biar cup nya bisa keluar tujuannya apa ya tujuannya adalah supaya cup nya itu nggak tidur di dalam ya jadi nggak membuat komponen lainnya menjadi panas gitu lalu kita angkat taruh di atas kita harapin cup nya akan diluar sasis dan bisa bersikulasi udara lebih baik gitu dan ini juga saya bikin tidak dengan mudah ya karena pertama-tama saya ngebornya juga nih gagal ini pelajaran yang cukup mahal ini saya bor bornya nggak pas ya jadi jadi eksperimen nih akhirnya lihat ada ada beberapa bolongan-bolongan ya hasil kerja yang kurang berhasil kurang hati-hati jadi bolong ya sebenarnya nggak apa-apa sih bolong cuman saya kurang kurang serg aja ya akhirnya saya pesen PCB baru untungnya dengan bantuan distributor elekit saya berhasil memesan PCB baru tentunya nggak gratis harus bayar tapi ya ya puas lah ya dengan PCB baru lubang bornya juga sudah 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 mantap ya jadi tidak ada yang kayak beginilah gitu ya ini uang sekolahnya cukup mahal nih pengalaman ngebor PCB nggak hati-hati jadi ya seperti ini oke sekian dulu kira-kira bagian pertama dari pembahasan kali ini kita berjumpa di pembahasan berikutnya oke pembahasan kedua kali ini kita mau memodifikasi atau mengupgrade cupriam elekit tu8500 ini ring angkainnya sederhana ya kita lihat signal masuk dari sini masuk ke R37 100 kg masuk ke grid lalu kita lihat keluarannya di anode dia masuk ke sini ya ke sini ya ke sini masuk ke grid juga anode ini dapat suplai 140 volt dari sini masuk ke sini masuk ke anode lampu pin 6 dan kita lihat keluarnya dari atode atau keluar ketemu kopling kapasito 0,47 ketemu R100 Ohm lalu keluar sebenarnya secara kit ini ini nggak rumit ya ada tambahan feedback juga di sini feedbacknya 470 kg kalau kita paralel dengan dengan switchnya di di on ya paralel dengan 100-100 gainnya akan turun jadi satu kali gitu jadi ya ini sebenarnya kitnya sih nggak terlalu rumit tapi sudah siapin beberapa komponen ini untuk upgrade diantaranya saya pakai audio note yang non-magnetic yang baru ini 100k diantaranya mau taruh di bagian input bagian depan lalu ada beberapa lagi ini ini resistor TKD Tokyo Kondenpa ini kira-kira nih setengah dan satu ohm ya ini kayaknya sih setengah ohm nih eh setengah watt ini yang satu watt yang gedean ini rencana dipakai di power supply power supply itu ada di bagian sini ya power supply nya ini ada beberapa resistor saya pakai karena memang ini untuk lebih ke arah presisi ya saya pakai TKD metal film saya cocok di power supply jadi ini nilainya rata-rata di bervariasi ya 470 ada yang 3 mega ohm ya jadi ini saya banyakan paket TKD untuk di power supply lalu di bagian-bagian lain saya juga ada untuk eh kathode depannya 3,3 saya rencananya memakai apa ini oh rencananya saya memakai Rican Rican Rmg ya Rican Rmg ya ini fokuskan nih lihat dulu ya saya rencana pakai Rican Rmg di bagian depan untuk di bagian belakangnya ya bagian belakangnya yang ini eh 33 saya rencana pakai Sinko juga nggak susah nyari ini Sinko yang dapat setengah watt aja sih ya mau cari 2 watt udah nggak nemu lalu beberapa kaya kapasito rencananya saya pakai eh audio note saya pakai kaisei ya kelihatan kali ini audio note kaisei nonpolar 50 mikro 100 volt ya ini karena nggak voting atau besar ini ya ini voting atau besar 10 10 mikro bukan yang ini ya ini saya pakai dimana oh ini dibuat buat di belakang eh buat di depan ini ya 120 mikro bisa pakai 50 50 mikro aja saya pakai oke ya saya pasang back-to-back jadi 100 mikro saya rasa nggak usah 120 lah ya terus mikronya cukup ini jenis nonpolar 100 volt bisa bikin back-to-back ntar seperti mode Super E kalau yang tahu Black Gate ya Black Gate yang nonpolar NX pasti tahu dipasang yang di mode Super E jadi supaya saling meng-cancel ya kita coba dengan audio note kaisei ini Super E gimana hasilnya ya 10 mikro disini untuk cathode cup yang belakang rencananya mungkin-mungkin kalau muat saya mau pakai solen ya 10 mikro solen aja ya atau alternatifnya kalau kurang cocok mungkin mau coba audio note lagi ini ya ini kaisei tapi yang yang polar sih ya saya nyari yang nonpolar kebetulan stoknya kosong nggak nemu jadi akhirnya mau mau cari ya pakai yang yang polarize ya 5 mikro gitu apalagi ya Oh untuk feedback 470 470 feedback saya masih nemu Sinko ya Sinko ini dua watt 470 nggak nemu pakai 430 jadi gainnya mungkin turun dikit ya dari tiga kali mungkin 2,8 tapi nggak apa-apalah demi Sinko gitu terus apalagi ya kita kira-kira kita lihat output 100 ohm saya mau coba ini saya ada dua-dua pilihan pertama favorit saya TX2575 Visee Z-Foil ini juga saya sangat suka karakternya bagus natural sekali voice-nya karena gimana ya ya mungkin mesti denger sih tapi saya sesuka dengan karakter Visee ini ya Z-Foil ini Arna TV saya mau coba ini ini juga pemain belum lama ya musim main baru namanya adalah pad audio resistor ya ini biasanya dipakai buat crossover kebetulan ketemu nilai yang pas 100 Ohm kita coba sekalian aja ini juga rekomendasi dari teman saya dia di ngajarin saya lah dia bilang dipakai di crossover ini bagus sekali ya saya mau coba karena di bagian-bagian output juga ya di signal langsung ini ini mantap dia punya casingnya dari tembaga ya dia pakai selongsong tembaga dan di di cash ya di 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 cor bilangnya ini juga ada satu tambahan ground jadi katanya sih kalau di ground noise-nya turun ya lebih lebih dark katanya ini ada satu kabel groundingnya gitu tapi kita coba juga ya antara mungkin dengan Visee TX255 dibanding dengan si sifat audio ini gitu apalagi ya yang lain sih kayaknya nggak banyak ya ini aja sih kunci-kunci nya ada beberapa lagi yang mau saya coba ada AMRG ya ini juga ini bisa kita coba terima kasih ada sisanya sisanya mungkin power supply ya saya pakai mundof di power supply gitu mundof nih juga favorit saya sih ya oke ada beberapa lagi mundof-mundof juga lebih high voltage ya kita pakai mundof-mundof gitu oke sisanya di bagian-bagian yang power supply juga saya pakai Elna aja Elna Silmic silmic 2 ya ini juga salah satu favorit nggak mahal tapi suaranya punya punya reverb ya dan punya punya karakter yang vokalnya menurut saya bagus dan imagingnya juga juga bagus ya gitu juga ada beberapa saya ada spare eh dok kita mungkin bisa coba juga ntar di brawl posisi oke rasanya sih itu aja ya mungkin yang terakhir kita juga akan coba untuk kopling ya kopling saya belum tahu nih saya mau pakai apa saya lihat di laci dulu mungkin kita bisa coba Jensen ya Jensen nah ini pepercube saya masih ada beberapa pepercube Jensen ya kita lihat nanti gimana mestinya si Jensen ini cocok ya karena suara kalau vokalnya bagus juga sweet ya sayangnya udah discontinue tapi ya ini mungkin satu pilihan saya untuk untuk posisi kopling kapasitornya ya kalau nggak kita lihat lagi ada apa yang tersedia di laci lah ya mungkin sih itu sih rencana pakai Jensen jadi itu aja rencana modifikasinya semoga ntar lancar dan ketika selesai kita akan tes dengar juga suaranya seperti apa oke demikian dulu terima kasih telah menonton kita berjumpa lagi di kesempatannya akan datang setelah kelakitan yang selesai terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati